Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Scott dan Pegnya berhasil mengeluarkan Lydia dari Eckenhouse Tapi masalah lain muncul ketika The Beast of Jeffoden mulai menimbulkan keributan di beberapa tempat bertransmisi Scott dan Pegnya pun kembali sibuk bekerja sama Untuk menggagalkan pertandingan amal di sekolah agar monster tersebut tidak datang Dan menyerang para penghuni Beckenhills High School Tapi sayangnya usaha mereka gagal dan monster itu pun sudah tiba di sekolah Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu Gerard memutuskan untuk menceritakan asal-usul The Beast of Jeffoden pada Lydia dan Parrish Kisah dimulai pada tahun 1760, tepatnya di Perancis Suatu malam, ada dua prajurit yang sedang berusaha kabur dari kejaran tentara Inggris Lalu keduanya pun masuk ke dalam pondok di sebuah hutan untuk bersembunyi Ternyata di dalam pondok tersebut ada seorang wanita yang memberi peringatan bahwa di luar sana Selain tentara Inggris, ada makhluk malam yang bisa melakukan perubahan wujud menjadi serigala besar Wanita itu pun menyebutnya sebagai serigala iblis Salah satu prajurit yang bernama Sebastian Valle terlihat tertarik dengan ucapan si wanita tersebut Tapi temannya yang bernama Marcel meminta Sebastian untuk berhenti menanggapi ucapan si wanita itu Sepertinya wanita itu berkata benar soal keberadaan serigala iblis Karena di luar pondok saat ini, makhluk itu tiba-tiba datang dan menyerang para tentara Inggris tersebut Berpindah ke tanah Jeffoden, ada seorang wanita yang merupakan pemanah handal Wanita itu bernama Mary Jean Valle, dan dia adalah adik perempuannya Sebastian Melihat parasnya, Mary Jean memiliki wajah yang sama persis dengan Alison Arjun Tapi memang antara Mary Jean dan keluarga Arjun, keduanya memiliki hubungan yang nanti akan dijelaskan Malam itu di sebuah kedai minuman, Mary Jean sedang membaca surat dari Sebastian Yang sudah cukup lama pergi untuk melakukan perang melawan tentara Inggris Sementara sepemilik kedai sedang memasang sebuah poster perburuan labet Yang diyakini oleh penduduk Jeffoden sebagai serigala pemakan manusia Tapi pada kenyataannya, labet yang meneror tanah Jeffoden tidak pernah memakan korbannya Makhluk itu membunuh hanya untuk bersenang-senang Dan tubuh para korbannya kebanyakan menghilang entah kemana Dan kini mereka sedang mencari relawan yang bersedia untuk memburu makhluk itu Tiba-tiba Sebastian dan Marshall muncul lalu berkata Bahwa untuk apa mereka bersusah payah mencari relawan Karena adiknya Mary Jean adalah pemburu sekaligus pemanah terbaik di Jeffoden Melihat si kakak pulang dalam keadaan selamat, Mary Jean sontak memeluk Sebastian dengan senang Tapi suasana bahagia tersebut tiba-tiba berubah menjadi duka mendalam bagi si pemilik kedai Melihat anaknya dibawa pulang dalam keadaan tak bernyawa karena serangan labet Melihatnya Mary Jean pun berjanji bahwa dia akan memburu makhluk itu Dan memusnahkannya untuk para rakyat Jeffoden Maka esok harinya mereka melakukan persiapan senjata untuk berburuan Sebastian pun memperingatkan bahwa labet tidak bisa dihabisi hanya dengan panah baja biasa Singkat cerita esok paginya, pergilah Mary Jean berburu bersama dengan relawan lainnya Mereka berburu dari pagi hingga malam hari Tapi tidak kunjung menemukan makhluk itu Tepat saat tengah malam, makhluk itu pun muncul dan mulai menyerang para pemburu satu persatu Mary Jean berusaha melepaskan panahnya ke segala arah Tapi itu hanya sia-sia saja Di saat makhluk itu ingin menyerang Mary Jean Tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung menebarkan abu gunung di sekeliling mereka Sebagai dinding proteksi dari makhluk tersebut Mary Jean tidak menyangka bahwa labet adalah makhluk jejadian yang menyerupai werewolf Setelah makhluk itu pergi, pria itu pun membawa Mary Jean ke rumahnya Yang dilindungi oleh lingkaran pohon abu gunung Sambil mengobati luka di kaki Mary Jean Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Henry Arjen Mary Jean bingung Kenapa pria itu memiliki ramuan-ramuan aneh di dalam rumahnya Alasannya hanya satu Ramuan-ramuan itu digunakan untuk melindungi dirinya dari makhluk seperti labet Dia sudah menghabiskan setengah umurnya Untuk mengumpulkan peralatan dan kemampuan bertahan hidup dari werewolf Maka Henry pun mengajarkan tentang ilmu tersebut pada Mary Jean Tapi memburu labet tidak semudah itu Mary Jean harus mengenal musuhnya seperti apa Maka suatu malam, Mary Jean mentraktir berbotol-botol anggur Untuk dibagikan kepada semua pengunjung kedai Dengan alasan untuk mengenang para pemburu yang gugur Saat Marcel meminum anggur tersebut, dia menyadari bahwa minuman itu bukanlah minuman biasa Tanpa meminumnya, Marcel malah meremas gelas minuman itu hingga pecah dan melukai tangannya Melihatnya, Mary Jean sontak membawa Marcel keluar kedai Ketika di luar, Marcel tiba-tiba memberikan sebuah kunci sambil berkata Bahwa Mary Jean akan menemukan yang dia cari di dalam gudang bawah tanah Tempat biasa Marcel menyimpan sesuatu Tanpa banyak berfikir, Mary Jean sontak mengambil kunci tersebut dan langsung membuka gudang itu Saat memeriksa ke dalamnya, Mary Jean sangat terkejut Ketika melihat tumpukan mayat yang dia kenali sebagai warga penduduk J. Foden yang menghilang Mary Jean pun kembali menemui Marcel sambil mengarahkan panahnya pada pria itu Dengan pasrah, Marcel pun berkata bahwa dia sudah siap menerima jika Mary Jean ingin memanahnya Tapi entah mengapa Mary Jean merasa bahwa Labet bukanlah Marcel Mary Jean sadar, Marcel melukai tangannya karena ingin melindungi seseorang di dalam sana Sebastian sudah terlanjur meminum anggur yang telah dicampur ramuan buatan Henry Dan efek dari minuman itu bisa membuat jati dirinya sebagai Labet terbongkar Mary Jean tidak menyangka bahwa Labet adalah saudara kandungnya sendiri Tanpa rasa berdosa, Sebastian pun berkata bahwa dia akan menghabisi siapa saja yang menghalangi langkahnya Mary Jean pada saat itu juga seperti sudah tidak mengenal sosok kakaknya lagi Di hadapannya saat ini, hanya ada monster yang siap mencapai keluarga J. Foden Jika Mary Jean memberitahu rahasia Sebastian pada mereka semua Daripada monster, Sebastian lebih suka dijuluki sebagai The Beast of J. Foden Sebastian yakin, Mary Jean tidak akan membunuhnya karena adanya hubungan darah Tapi Mary Jean tidak selemah itu Maka malam itu juga dia datang menemui Henry untuk mencari tahu bagaimana cara membunuh Sebastian Panah biasa tidak akan bisa menghabisi Sebastian karena dia adalah makhluk supernatural Mereka akhirnya membuat sebuah tombak khusus dari campuran wolf bean dan abu gunung Yang akan digunakan untuk melawan The Beast of J. Foden Mary Jean memburu Sebastian selama 3 tahun Sampai akhirnya pada tahun 1767, Mary Jean berhasil menghunuskan tombaknya ke dada makhluk itu Damnasio Memore, mereka menghapus semua ingatan dan kenangan tentang Sebastian dengan membakarnya Setelah itu, Mary Jean pun menikah dengan Henry dan melahirkan banyak keturunan Arjen Itulah kisah The Beast of J. Foden yang mati di tangan The Maid of J. Foden Sementara itu di sekolah, setelah dengan sok taunya melawan The Beast of J. Foden Liam kini terluka dan sedang digotong ke ruang kelas kosong Luka cakaran di tubuhnya terlihat parah dan cukup dalam Setelah Hayden berhasil mengurangi rasa sakitnya lewat ciuman Liam pun terlihat lebih baik Kehadiran The Beast of J. Foden membuat para penonton di tribun sontak bubar Dan berlarian masuk ke dalam sekolah demi menyelamatkan diri Malia sontak menghubungi Braden Dan meminta cewek itu untuk datang ke sekolah sambil membawa shotgunnya Sedangkan Scott saat ini sedang kabur ke dalam perpustakaan Melihat ada banyak teman-temannya sedang bersembunyi di tempat yang sama Scott merasa seharusnya dia tidak masuk ke perpustakaan Sebelum The Beast datang Scott menyuruh mereka semua untuk naik ke lantai atas dan bersembunyi di sana Benar saja Tak lama setelah semuanya naik ke atas The Beast pun datang untuk mengincar Scott Berkali-kali Scott dibanting oleh makhluk besar itu Tanpa bisa melakukan perlawanan sedikit pun Tapi untungnya Liam datang untuk membantu Scott Ditambah Braden yang langsung meluncurkan tembakannya ke arah The Beast Hingga makhluk besar itu pun meloncat lewat jendela perpustakaan The Beast memang sudah kabur Tapi Scott berhasil mendapatkan baunya Dengan bau tersebut Scott bisa mendeteksi keberadanya di luar sekolah Tapi anehnya Saat dia melewati parkiran Scott mencium bau The Beast ada di dalam kap belakang salah satu mobil di sana Saat dia membukanya Ada sepasang sepatu dengan jejak penuh darah Dan yang lebih mengejutkan lagi Mobil dan sepatu tersebut ternyata milik Mason Kini Scott dan Liam tahu Bahwa kai merah terakhir yang digunakan dari Doctor Sebagai inang The Beast of J. Foden adalah Mason Tapi tiba-tiba saja Cory muncul Untuk membawa pergi Mason dari tempat itu Cory akhirnya membawa Mason ke selokan bawah tanah Karena hanya di tempat itulah Scott tidak bisa mendeteksi bau mereka berdua Mason terlihat shock Saat menyadari bahwa dia adalah kai merah terakhir yang sedang dicari-cari Cory pun mencoba menjelaskan Bahwa saat dia dan Mason sedang sibuk mencari jejak sepatu di dalam bus Tiba-tiba Mason pergi meninggalkan bus entah kemana Tadi duga Tiba-tiba saja The Doctor muncul Membuat keduanya sontak kabur lewat lubang selokan ke arah jalan raya Tapi percuma saja mereka kabur Karena para ilmuwan itu bisa berpindah tempat dalam satu kedipan mata The Doctor pun berhasil membawa Mason pergi Di markas, Tio sedang menyuruh Joss untuk memakai topeng dari Doctor Demi mengetahui identitas The Beast of J. Foden Karena hanya Joss lah yang bisa menahan kekuatan elektromagnetik dalam topeng tersebut Walaupun kekuatan Joss padan untuk menghadapi efek dari topeng itu Tapi dia menolak untuk memakainya Melihat Tio sangat ingin merebut kekuatan The Beast of J. Foden Dekelion tiba-tiba saja berkata bahwa dia akan mengajarkan Tio bagaimana caranya Tapi sebelum itu, Tio harus belajar mengubah rasa sakit menjadi patokan dasar untuk menyerap kekuatan makhluk supernatural lain Maka pada saat itu juga, Dekelion langsung mematahkan tangan Tio Setelah Tio berhasil menghadapi rasa sakit tersebut Tiba-tiba saja dia mengeluarkan cakarnya Untuk menyerang Joss demi menyerap kekuatan elektromagnetik cowok itu Kini Tio bisa menggunakan topeng Drift Doctor Untuk mencari tahu sendiri siapa sosok The Beast of J. Foden sebenarnya Berpindah ke Parrish, setelah mengenal alter egonya Parrish merasa bahwa dia adalah penyebab kematian Maka dari itu dia memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Bacon Hills Sebelum menimbulkan kekacauan Tapi tiba-tiba saja ban mobilnya bocor dan rusak parah Karena baru saja melewati jebakan paku yang Sheriff letakkan di sana Setidaknya itu yang bisa Sheriff lakukan untuk menahan kepergian Parrish Tak lama kemudian, Lydia pun datang Dia berusaha menjelaskan bahwa Lydia sudah meramal kematian jauh sebelum Parrish Segala hal yang dia lihat dan rasakan tidak selalu terjadi Jadi Parrish tidak perlu berpikir bahwa dia adalah penyebab kematian Setelah kejadian menghebohkan di sekolah Scott kini sudah pulang ke rumahnya Di luar kamar, Malia berusaha memberitahu Stiles Bahwa kemungkinan besar ibunya akan mengincar dan memburu Stiles Mendengar hal itu, Stiles sontak meminta salah satu senjata milik Braden Untuk melindungi dirinya sendiri Sementara Liam dan Hayden saat ini sedang berusaha mencari keberadaan Mason Singkat cerita esok paginya, luka-luka pada tubuh Scott sudah pulih Saat dia turun ke kamarnya, semua teman-temannya sedang sibuk menyusun rencana untuk mencari Mason Walaupun mereka sedang menghadapi masalah serius Tapi Scott merasa senang Karena packnya bisa berkumpul dan kembali kompak seperti sekarang Ternyata ada Cory di sana yang sedang berusaha mencuri dengar percakapan mereka Cory berusaha menjelaskan bahwa Mason telah ditangkap oleh Drift Doctor Seperti yang Cory bilang, Drift Doctor kini sedang memanipulasi tubuh Mason Agar kai merah terakhir tersebut bisa bertahan sebagai inang bagi The Beast of J. Foden Sementara itu, Kira kini sedang meminta kembali katananya pada si ayah Agar dia bisa membantu menolong Mason melawan Drift Doctor Tapi karena katana tersebut sudah hancur Kira harus menyatukannya kembali seperti semula Dan yang bisa melakukan itu adalah kelompok Skinwalker Berpindah ke ruang ganti pria, di sana ada Theo Yang sedang memberitahu Scott dan Liam bahwa sosok The Beast of J. Foden bukanlah Mason Mason hanya digunakan sebagai inang bagi The Beast of J. Foden Saat memakai topeng Drift Doctor, Theo dapat melihat Bahwa ada pria sekarat di atas salju karena tertusuk tombak Tujuan Theo dan Scott kini sama, yaitu mencari The Beast of J. Foden Jika Scott ingin menyelamatkan Mason, maka Theo ingin menyerap kekuatan makhluk besar itu Untuk itu Theo akan ikut serta membantu Scott mencari Mason nanti malam Singkat cerita malam harinya, saat mereka sedang mencari Mason di dalam hutan Liam berhasil mendeteksi bau sobatnya itu Ternyata Mason disembunyikan di sebuah rumah kosong di tengah hutan Kini tubuh Mason sedang diasupi cairan dari tabung besar di belakangnya Tabung tersebut berisi maya tentara Nazi yang sudah beratus-ratus tahun direndam Dan digunakan sebagai asupan cairan untuk membuat redaktor hidup hingga saat ini Scott berusaha melepaskan selang yang tertancap di leher belakang Mason Tapi selang tersebut tertancap sangat kuat, hingga Mason berteriak kesakitan Di saat yang bersamaan, sosok redaktor pun muncul Sementara Theo, Scott, dan Liam sedang berusaha melawan redaktor Mason dengan nekat mencoba mencabut sendiri selang di leher belakangnya Dia berhasil melakukannya, tapi setelah itu ada yang aneh pada tubuhnya Mason telah berubah menjadi The Beast of J. Foden tanpa bantuan frekuensi Beralih sebentar ke kantor polisi, Stiles merasa bingung Kenapa Mason bisa menjadi kai merah terakhir yang digunakan sebagai inang Tiba-tiba Melissa muncul untuk menjelaskan semuanya Dia berhasil mencari tahu tentang identitas Mason dari data di rumah sakit Ternyata Mason memiliki kembaran, tapi kembarannya tidak selamat Karena Mason telah memakannya saat masih di dalam perut ibunya Itulah yang membuatnya memiliki dua jenis DNA berbeda Sehingga saat redaktor mengubahnya menjadi kai merah, dia bisa bertahan Dan malah menjadi masterpiece para ilmuwan tersebut Karena Scott sedang sibuk saat ini dan tidak bisa menerima panggilan telepon Maka Kira hanya bisa mengiriminya pesan suara Untuk memberitahu bahwa dia akan pergi menemui Skinwalker di Meksiko malam ini Maka pergilah Kira meninggalkan Bacon Hills Sementara itu Malia yang kini sedang berada di rumah Scott Tiba-tiba dia merasa bahwa ada seseorang yang menyusup masuk Ternyata Corin berhasil masuk ke dalam Setelah Tracy menghancurkan pembatas abu gunung di depan pintu Menyadari keberadaan sergala gurun tersebut Braden sontak menyerangnya dengan tembakan Terjadilah rebut-rebutan senjata di antara keduanya Setelah berhasil merebut senjata dan menghantam wajah Corin Braden pun bersembunyi di balik pintu Singkat cerita, Kira sudah tiba di Meksiko Sambil meletakkan katananya yang hancur di tengah-tengah gurun pasir Kira memohon bantuan pada Skinwalker Bahwa dia ingin menyelamatkan teman-temannya Tapi jika Kitsune di dalam tubuhnya kembali berulah Yang terjadi malah kekacauan Tak lama kemudian para Skinwalker pun muncul Mereka berkata bahwa sangat mudah untuk membantu Kira Tapi ada harga yang perlu dibayar Kembali ke Scott dan Liam Keduanya terkejut saat melihat salah satu dari ilmuwan tersebut Dihabisi dengan mudahnya oleh The Beast of Jeffoden Nasib ilmuwan yang lain pun tidak kalah mengenaskannya Tinggal tersisa satu ilmuwan Yang tiba-tiba saja diseret keluar oleh makhluk besar itu Tapi belum sempat The Beast of Jeffoden menghabisi ilmuwan tersebut Paris tiba-tiba saja datang untuk menantang duel makhluk itu Ditambah Chris yang menembakinya dari arah lain The Beast of Jeffoden pun mencoba kabur Tapi saat di ujung jembatan sungai Makhluk itu malah berubah kembali menjadi manusia Masalahnya bukan berubah menjadi Mason Melainkan Sebastian Valle Paris berusaha mengejar sosok Sebastian Valle Sementara Chris dan Gerard mengikuti dari belakang Gerard tiba-tiba memberitahu satu rahasianya Bahwa tongkat yang selama ini dia gunakan Ternyata dulunya adalah tombak buatan Henry Arjun Yang pernah digunakan Mary John untuk membunuh Sebastian Sementara itu di pet shop Stahl sedang membahas soal Mason bersama dengan Dr. Deaton Tapi tiba-tiba saja Scott dan Liam datang Sambil membawa salah satu drit dokter yang tengah sekarat Bukan hanya ilmuwan itu yang sekarat Tio pun mengalami hal yang sama Tracy terlihat sangat cemas Tapi apa daya dia tidak bisa mengurangi rasa sakit Tio Tiba-tiba Tio berkata Mungkin jika Tracy memberikan kekuatan padanya Rasa sakit tersebut bisa berkurang Maka tanpa banyak bicara Tio langsung menusukkan cakarnya ke tubuh Tracy Hingga cewek itu pun mati Berpindah ke Sebastian Dia baru saja membunuh seorang pria Untuk mendapatkan setelan pakaian dan mobilnya Karena di dalam tubuhnya ada Mason Sebastian bisa mengakses semua isi pikiran cowok itu Sehingga dengan mudahnya Sebastian bisa melakukan hal yang pernah Mason lakukan Contohnya menyetir mobil Beralih ke pet shop Di saat dokter Deaton sedang mencari cara bagaimana mengobati drit dokter Mereka tiba-tiba mendengar sebuah suara Yang membuat drit dokter di hadapan mereka sontak terbangun Ternyata yang memanggil ilmuwan tersebut adalah Sebastian Agar Scott dan packnya tidak bisa keluar menemui keduanya Si ilmuwan menutup pintu pet shop Dan mengganjalnya dengan benda-benda besi yang dialiri listrik Sebastian tiba-tiba membuka topeng drit dokter di hadapannya Dan beginilah wujud ilmuwan itu selama ini Yang tak diduga Sebastian mengenal pria di balik topeng tersebut sebagai Marcel Sahabatnya dulu Marcel sengaja melakukan semua ini demi keabadian Dan yang mengherankan Keabadian tersebut ditujukan untuk Sebastian Agar sahabatnya itu bisa hidup kembali ke dunia Saat Sebastian menanyakan di mana keberadaan tombak yang pernah terhunus di dadanya Si ilmuwan itu menjawab bahwa Urgent Family lah yang menyimpan tombak tersebut Setelah memberitahu hal itu Si ilmuwan alias Marcel pun terjatuh dan mati Kini Scott dan yang lainnya fokus menyusun rencana penyelamatan Mason Yang sosoknya masih terkunci di dalam tubuh Sebastian Faktanya Jika Warwolf dipanggil nama aslinya Warwolf tersebut akan berubah menjadi manusia Itu artinya untuk mengembalikan Mason Mereka harus memanggil namanya dengan keras di hadapan The Beast of Jeff Foden Dan yang melakukan itu tidak boleh manusia biasa Ataupun werewolf Melainkan Benshee alias Lydia Kembali ke Sebastian Saat ini dia sedang mendatangi kantor polisi Untuk menanyakan di mana keberadaan Urgent Family Di saat yang sama Sheriff baru saja menerima pesan dari Stiles Yang memberitahu soal keberadaan Sebastian di Beacon Hills Melihat gelagat Sheriff yang berubah Sebastian sadar Bahwa Sheriff sudah tahu siapa dirinya Sebastian pun memberikan dua pilihan Dia bisa pergi dari tempat itu dengan tangan bersih Atau dengan tangan berlumuran darah Sheriff akhirnya memilih untuk tidak mengambil resiko Dan membiarkan Sebastian pergi Masalahnya Valery tidak sengaja melihat Sheriff memegang pistol dengan wajah bersih tegang Ditambah Sebastian yang tiba-tiba menunjukkan wajah monsternya pada deputi tersebut Sontak Valery mengeluarkan pistolnya untuk menembak Sebastian Lydia yang ada di tempat itu pun tidak luput dari serangan Sebastian Walaupun teriakannya berhasil membuat Sebastian terpental Tapi lehernya sudah terlanjur di cakar Hayden yang baru saja datang Sontak terkejut melihat hal tersebut Singkat cerita Hayden telah mengantar Sebastian ke markas lama dari dokter Tidak sengaja dia melihat lukisan The Beast dan Hellhound di dinding Berkat ingatan Mason Sebastian jadi tahu siapa Hellhound tersebut Tiba-tiba saja Hayden berusaha menyerang Sebastian dengan suntikan kanima Tracy Tapi Sebastian tidak sebodoh itu Yang terjadi malah Haydenlah yang terluka Tak lama setelah itu Sebastian tiba-tiba mendengar suara dari emitter ultrasonic milik Arjun Family Dia pun mencoba mengikuti sensor pemanggil warwolf tersebut Berpindah ke rumah sakit Lagi-lagi Stiles harus melihat Lydia dalam kondisi terluka dan tidak berdaya Terlebih saat ini Lydia sangat dibutuhkan Untuk menjalankan misi penyelamatan Mason Mau tak mau Melissa harus memberikan suntikan Cortison Untuk mengurangi peradangan pada leher Lydia Setelah itu mereka pun membawa Lydia ke tempat di mana Arjun memancing Sebastian Stiles akan menjemput Malia di rumah Scott untuk mengajaknya ikut serta membantai Sebastian Sebelum Stiles pergi Scott tiba-tiba memberikan sesuatu dan meminta sobatnya itu untuk memberikannya pada Malia Beralih ke Malia Kini baku tembak sedang terjadi antara Braden dan Corin Tahu bahwa perut Braden tertembak Malia dengan berani mencoba turun ke bawah untuk menghadapi ibunya langsung Tak lama kemudian Stiles pun datang Dan dia sangat terkejut melihat kehadiran serigala gurun untuk pertama kalinya Malia sontak melempar jauh Stiles sebelum baku hantam dengan si ibu Sialnya Corin berhasil menembak Malia Pada saat itu juga Stiles langsung melempar benda yang sudah Scott siapkan untuk Malia Agar bisa melawan Corin Yaitu cakar Belasco Tanpa banyak mengelur waktu Corin langsung menusukan cakarnya ke perut Malia Sambil berkata aku ingin kekuatanku kembali Tapi Malia tidak akan membiarkan hal itu terjadi Malia pun melakukan hal yang sama Yaitu menusukan cakar Belasco yang menempel di kukunya ke perut Corin Sambil berkata aku ingin keluargaku kembali Dengan begitu Corin pun gagal membunuh Malia Yang terjadi dia malah dipukul oleh Braden dengan senjata berat hingga pingsan Singkat cerita Tibalah Scott, Lydia, dan Liam di tempat penyulingan bawah tanah Samar-samar mereka bisa mendengar sesuatu di tempat itu Ternyata Paris kini sedang bertarung dengan The Beast of J. Foden Bukan hanya itu Liam pun bisa mendengar suara aliran listrik yang menjalar di tempatnya berdiri Liam sontak menyuruh Lydia untuk menjauh Sebelum genangan air di bawah kakinya dan Scott mengantarkan listrik ke tubuh keduanya Ternyata Tio lah pelakunya Tanpa banyak bicara, Tio langsung melempar Lydia ke lubang pembuangan Untungnya Scott berhasil menangkapnya Melihat hal itu Tio sontak menusuk cakarnya ke tubuh Scott Untuk memberikan racun kanimanya yang direbut dari Tracy Sehingga kekuatan Scott melemah dan Lydia pun terjatuh ke dalam lubang dalam itu Mendengar suara teriakan Lydia, membuat fokus Paris pun buyar Sehingga Sebastian pun pergi meninggalkannya Tadi duga, di ujung lorong lain Sebastian malah bertemu dengan Tio Tanpa perkenalan, Tio langsung menyerang Sebastian dengan cakarnya Tapi anehnya dia tidak bisa merebut kekuatan The Beast of J. Foden Tio pun dihajar hingga terpental Merasa hanya buang-buang waktu menghadapi bocah seperti Tio Sebastian pun pergi Tak lama setelah itu, Dekelien bersama dengan Scott dan Liam pun datang Ternyata selama ini Dekelien telah membohongi Tio Dia tidak kembali buta dan masih bisa melihat dengan normal Kesal karena sudah disandra dan dipermainkan oleh Tio Dekelien sontak mematahkan kepala cowok itu Tapi sialnya Gerard tiba-tiba muncul dan langsung menembak Dekelien Dendamnya pada mantan Alpha itu ternyata belum juga usai Melihat si ayah yang kembali ke sifat aslinya Chris malah memberikan tongkat milik Gerard pada Scott Chris seharusnya tahu bahwa si ayah tidak akan pernah bisa berubah menjadi orang yang lebih baik Isi pikiran Gerard hanya ada dua Yaitu balas dendam atau mencari keabadian untuk hidupnya sendiri Pada saat itu juga Chris menyuruh Scott dan Liam untuk pergi berburu debis Sementara dia akan menahan si ayah agar tidak mengacaukan segalanya Singkat cerita, Scott dan Liam akhirnya bertemu dengan Sebastian Pria itu langsung meminta tongkat milik Arjen dengan alasan milik leluhur Scott bisa saja memberikan tongkat tersebut Tapi dia mau Sebastian mengembalikan Mason lebih dulu Masalahnya Sebastian sepertinya tidak berniat mengembalikan Mason Karena dia mendapatkan banyak keuntungan dari ingatan Mason Berali sebentar ke Lydia, orang yang paling dibutuhkan untuk menyelamatkan Mason malah terkurung di lubang gelap tanpa adanya jalan keluar Untungnya ada seseorang yang datang menolongnya Yaitu Kira yang sudah kembali dari Meksiko Kembali ke Scott, pertarungan dengan The Beast of Javoden pun tidak bisa dihindari Dengan mudahnya makhluk besar itu menjatuhkan Scott dan Liam Dalam wujud Sebastian, The Beast of Javoden pun mencengkeram leher Scott dan bersiap merobek tenggorokannya Tapi saat dia menusukan cakarnya ke leher belakang Scott Sebastian malah melihat wajah seorang wanita yang mirip sekali dengan Mary Joanne Hingga saat ini, kenangan Scott akan Alison tidak pernah hilang sedikitpun Dan Sebastian sangat bingung melihatnya dan tidak jadi membunuh Scott Tak lama kemudian Lydia dan Kira pun muncul Di saat Sebastian sudah berubah menjadi bentuk The Beast Pada saat itulah Lydia langsung memanggil nama Mason dengan kekuatan bensinya Sosok The Beast pun pecah bagai asap Dan Mason berhasil kembali dengan selamat The Beast yang kini tidak jelas bentuknya berusaha kabur Tapi Paris muncul di waktu yang tepat untuk menahan makhluk itu Pada saat itulah Scott melemparkan tombak milik Arjen ke arah The Beast Hingga membuat makhluk tersebut musnah seketika Satu-satunya orang yang murka melihat The Beast of Jevo dan musnah adalah Tio Dia pun berusaha menyerang Scott dengan semburan listrik dari tangannya Untungnya Kira berhasil menangkap listrik tersebut dengan katananya Dengan mata menyala, Kira pun berkata Bahwa Skinwalker punya pesan untuk Tio Mendengar kata Skinwalker, sontak membuat Tio terkejut Di saat Kira menusuk lantai tempatnya berpijak dengan sikatana beraliran listrik Lubang dekat kaki Tio pun terbuka Lalu muncullah seorang wanita yang Tio kenali sebagai saudara perempuannya Sepertinya, si kakak ingin membalaskan dendamnya pada si adik yang telah mencuri jantungnya Ditariknya Tio ke dalam lubang Sebelum lubang tersebut menutup kembali Singkat cerita setelah pertarungan selesai Scott dan Liam pergi ke pet shop Untuk melihat kondisi Hayden yang sudah membaik berkat Dr. Deaton Esok harinya, Sheriff memberitahu Bahwa dia sangat mendukung keputusan Stiles Jika anaknya itu ingin berkarir sebagai penegak hukum Melihat kemampuannya memecahkan berbagai kasus kejahatan Malia pun berhasil melewati bulan purnama kemarin malam Tanpa menjadi korban keganasan ibunya sendiri Sedangkan Scott, dengan berat hati dia harus melepaskan Kira Karena cewek itu sudah membuat kesepakatan dengan Skinwalker Untuk batas waktu yang tidak ditentukan Kira akan ikut menjadi bagian dari kaum Skinwalker Kembali ke sekolah, Stiles sedang memberitahu Lydia Bahwa saat Scott nyaris dibunuh oleh Sebastian Pria itu tertegun Karena dia melihat wajah seorang wanita yang mirip dengan Mary John Sebastian telah melihat Allison di dalam pikiran Scott Karena itulah Scott tidak terbunuh Allison secara tidak langsung telah menyelamatkan hidup Scott Karena sampai kapanpun Sepertinya Scott tidak akan bisa melupakan kenangannya bersama dengan Allison Scott juga tidak bisa kehilangan sahabat terbaiknya Dan teman-temannya yang lain Dan Teen Wolf Season 5 pun selesai Sampai ketemu di season terakhir